Halo, welcome back to my youtube channel Terima kasih buat kalian yang baru mengunjungi channel ini Di video kali ini Saya akan membahas Bagaimana sih cara melamar pekerjaan Di Petromindo.com Jadi sebelumnya, di video-video sebelumnya Saya pernah share Untuk beberapa, 5 situs Web pencari kerja terbaik Atau tempat pencari lewangan kerja terbaik Versi saya Kali ini karena saya belum pernah review sama sekali Bagaimana sih cari lewangan pekerjaan Di Petromindo Nah, buat kalian yang masih belum familiar Atau belum pernah dengar apa itu Petromindo Saya akan coba jelaskan nanti di komputer saya Biar lebih detail kalian bisa lihat Jadi Petromindo itu secara general Maksudnya secara offline Itulah tempat itu wadah atau tempat Untuk berbagi informasi Terkait dengan Petroleum dan Mining Industri Di Indonesia Nah, di situ ada job gallery atau tempat lewangan kerja Nah, lewangan kerja itu Ada 3 sub ya rata-rata ya Yang pertama tentang oil and gas Yang kedua tentang mining Dan yang terakhir tentang power Jadi minyak, pertambangan, dan listrik Aku pakai listrik Untuk lebih detailnya dan lebih jelasnya Kita bisa cek di video di laptop saya Saya akan tunjukkan dalam screen laptop Biar kalian juga bisa praktek ya Jadi, gak hanya dengerin saya ngomong Oke, kita langsung ke video saja ya Halo, oke kita lanjut ya Kita langsung praktek saja Ke Petromindo nya Jadi, tadi saya sudah sempat tunggung di awal Apa itu Petromindo Jadi, di video kali ini Kita langsung praktek bareng-bareng Biar langsung ngerti Oke, yuk langsung nih Jadi, untuk Di halaman depan ini Saya sengaja langsung buka di Google Ini webnya itu ya Ini saya Google dulu Google Oke, ini di Google Nah, kita langsung ke Petromindo Petromindo Nah Jadi, kalau kalian Pengen mencari lihat Google Gampang ya Tinggal tulis Petromindo Terus, lihat di bagian paling atas Untuk alamatnya ini www.petromindo.com Jadi, langsung di klik saja Petromindo.com Oke Sorry, koneksi internet agak lemot Jadi, bukan jadi sebuah masalah ya Nah Kebetulan ini langsung dibawa di Job Gallery Jadi, enak Tapi, saya akan coba dari awal ya Biasanya, kalau kalian pertama kali Membuka Petromindo Yang terbuka itu bukan di Bagian Job Gallery Tapi, di bagian News Atau di berita-berita Yang terkait dengan Oil Power Dan tambang Jadi, kalian akan dibukakan Di halaman pertama Halaman seperti ini Ini, seperti ini ya Oil and Gas Infrastructure Power and Energy Dan Coal Sama ada Mineral Nah, ini kalian sudah lihat Nah, tampilannya seperti ini Karena di video kali ini Saya akan fokus Gimana caranya mencari kerja Di Petromindo Jadi, kita langsung saja Ke Job Gallery Job Gallery ini Kalau kalian lihat di kursor paling atas Ada yang Nomor 1, 2, 3, 4 Job Gallery Kita klik ya Nah, ini adalah Lawangan-lawangan Yang ada di Petromindo Loangannya itu ada Macam-macam ya Sesuai dengan Supnya tadi Di Minyak dan Gas Ada juga di Pembangkit Atau Power Ada juga di Tambang Atau Mining Jadi, kalian lihat nih Nah, bawangan-lawangannya ini Oke Nah, setelah kalian sudah Membuka halaman ini Kalian tinggal pilih Untuk perusahaan mana Yang ingin kalian Apply Atau kalian lamar Jadi, perusahaan-perusahaan Yang ter Daftar di sini Atau terlihat di sini Ini semua sedang mencari Karyawan Jadi, gak ada alasan ya Kita bilang Uh, gak ada Lawangan kerja Nah, ini Lawangan kerja itu pasti ada Kita harus winter-winter nyari Oke Nah, oke Untuk Oil & Gas Saya kasih contoh Nah, saat ini PT. Severan Pacific Indonesia Sedang membuka Lawangan Empat posisi Terus, gimana nih bang Lamarnya bang Kita kan baru lihat Ininya perusahaannya Oke Untuk lamarnya Itu mudah Kalian tinggal klik Ini bisa diklik ya Klik Nah Setelah diklik Kalian akan diberikan tampilan seperti ini PT. Severan Pacific Indonesia Empat posisi Artinya Dia sedang membuka empat posisi Dan postingan ini Diposting tanggal 25 Tahun 2020 Bulan Juli Jadi, sekitar Empat hari yang lalu Jadi, masih fresh ya Maksudnya Masih baru nih Lawangan Jadi Ya Bisa lah kalian Apply Nah, disini Untuk Kelowangannya Nih, kalian lihat Kalian tinggal baca Untuk Job Description Sama Qualification Job Description itu Pekerjaannya seperti apa Dan Qualification itu Kayak Syarat-syaratnya apa nih Harus kita penuhi Biar kita bisa daftar Nah, begitu kalian Sudah Membaca Dengan detail Terus Tinggal dibaca lagi Di bawahnya Informasi pendaftaran Macam-macam Ini lewat sini Oke Gampang kan? Gampang Gampang banget ya Jadi Kalau kalian cari Tinggal Klik perusahaan yang kalian Daftarin untuk Oil & Gas PT7 Pacific Indonesia Untuk Power Ada Tanjung Power Indonesia Ada Power Plant Company IPP Indonesian Power Plant Producer Kalau gak salah ya Tiga Procession Sama Mining Ada TIS RC Dan Cipta Kedatama Kalian tinggal klik Ini saya kasih contoh lagi Untuk demining TIS Gimana lawangannya nih TIS dibuka lawangannya Untuk posisi Expression of Interest Beritenden Dan OHS Nah untuk Lamarnya Sama Kalian tinggal lihat Scroll lah Paling bagian Paling bawah Nah ini Who to apply Kalian disuruh masuk OHS Website ini Terus tinggal isi Macam-macamnya Gampang kan Gampang banget sih Jadi Oil and Gas Power Mainnya Power Saya kasih contoh juga lah Ini Tanjung Jati Tanjung Power Indonesia Kita buka Apa sih itu Tanjung Power Indonesia Jadi di badan Atau di isi lawangan disini Yang pertama Di Petrum Indio itu akan menyajikan Perusahaan apa ini Dia akan menjelaskan Kami itu perusahaan yang bergerak di bedang apa Kami bergerak di produksikah Kami bergerak di eksplorasi Atau Kami itu apa Itu dijelaskan pasti Di bagian paling atas Nah di bagian paling bawah Atau di bawahnya Itu mereka akan menjelaskan Lawangan-lawangan yang ada Lawangannya itu di setiap Di setiap Perusahaan itu pasti ada yang namanya Deskripsi lawangan Deskripsi lawangan jatuhnya seperti Job description ya Maksudnya Pekerjaannya nanti seperti apa Setelah itu ada qualificationnya Syarat-syarat kalian harus mendaftar itu harus gimana Yang terakhir yang pasti ada itu bagaimana cara mendaftar Jadi Apa yang kalian kerja Apa yang akan dikerjakan Syaratnya untuk mendaftar Dan bagaimana caranya mendaftar Itu pasti ada di setiap Lawangan Petro Mindu Jadi ya kalian tinggal Sering-sering aja update di Petro Mindu Kalau kalian lagi cari kerja saat ini Lagi cari opportunity lain saat ini Silahkan dimonitor dan dilihat di situ Sesuai dengan experience atau bidang kalian Yaitu di Online gas, power, atau mining Ini ada informasi tambahan nih Jadi untuk di Petro Mindu Saya lupa sampaikan di depan Ini rata-rata Lawangannya ini untuk D3 dan S1 S1 sama keatasnya S2 Tapi ya Rata-rata di dunia kerja di Indonesia Rata-rata S1 sih yang dibutuhin S2 jarang itu cuma Tambahan sih menurut saya Jadi untuk teman-teman yang saat ini Lulusan SMA, SMK Sepertinya di Petro Mindu Hanya sedikit banget lawangan itu Dan mungkin hanya sekitar 5% atau 3% ya Rata-rata di 3 keatas Jadi kalau kalian di Saat ini memiliki ijazah Sampai SMA atau SMK Saya rasa untuk di Petro Mindu Sedikit sekali lawangannya Karena disini memiliki ijazah untuk D3 dan S1 Itu informasi tambahan buat saya Yang saya lupa Sampaikan di depan Tapi Kalian juga bisa lihat-lihat kok Maksudnya buat Ya kepo-kepo lah Siapa tau ada Kadang ada Tapi gak banyak Lebih banyak untuk D3 dan S1 Oke Nah untuk beberapa posisi Di beberapa perusahaan Itu ada yang langsung kirim email Jadi Kalau tadi saya contohkan Kalian diarahkan ke website apa Terus kalian harus ngisi form Macem-macem Kayak Ya kayak daftar lah Daftar online Tapi Ada perusahaan yang Lawangannya itu Cukup kirim email Jadi begitu Kalian lihat lawangan di Petro Mindu Kalian cocok dengan lawangannya Kalian cocok dengan kualifikasinya Kalian cukup mengirim email Gak perlulah ngisi form Macem-macem Kadang ada Saya contohkan Jadi contohnya Ini ada nih Power Plant Company IPP 3 position Saat ini Ada Lawangan Di posting Tanggal 27 Baru 2 hari yang lalu Power Plant Company Memanggil listrik ya IPP Dependent Power Plant Producer Power Plant Company Nah Ini ada lawangannya 1. Mechanical Engineer 2. Senior Electrical Engineer Dan ketiga Reliability Engineer Nah Di sini Di lawangan ini Lebih simple Cara ngelamarnya Kenapa Dia cukup bilang Email your CV only And expected salary To vikiseptia.mitcoenergy.com Jadi langsung dikirim ke email Seorang ini Gak tau ya Mungkin HRD Mungkin Usernya langsung Saya kurang tau Yang pasti Lebih mudah Jadi kalian cukup ngirim email Sedangkan Di sini juga sama Ngirim email langsung Ke rekrutmen ini Ke HRD Pasti ini rekrutmen ini Ke HRD Mungkin ini ke user Saya kurang tau Tapi mungkin ini user Nah Caranya seperti itu Jadi di bedroom window Itu dibagi dua Kalian akan dialihkan Ke website Perusahaannya itu Untuk mengisi Application form Dan melamar di sana Atau kalian disuruh Ngirim email langsung Peduanya ini Tergantung perusahaannya Jadi ya Kalian sering-sering Baca aja lah ya Gimana cara daftarnya Terus sering-sering update aja Oke Sekian ya Ini informasi saya Cara ngelamarnya di sini Jadi Cukup mudah Dan sangat mudah Buat kalian yang lagi Nyari kerja Oke Sudah jelas Jadi Begitulah tadi Cara melamar pekerjaan Di bedroom window Cukup mudah Tidak begitu susah Jadi Buat kalian yang saat ini Masih nyari kerja Dan pengen dapat kerja Khususnya di bidang Oil and gas Dan pertambangan Ataupun power plan Ini bisa jadi alternatif Buat kalian Untuk mencari informasi Oke Terima kasih sudah mengunjungi channel ini Jangan lupa klik subscribe Dan like channel ini Biar channel ini Terus memberikan informasi Yang menarik buat kalian